Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan berbagi resep masakan rumahan sehari-hari yang bisa teman-teman jadikan inspirasi untuk menu sahur yang simpel nah ini saya punya ikan tongkol yang udah saya cuci bersih kemudian saya perasin sama jeruk nipis selanjutnya ini kita kasih sedikit garam lada bubuk atau merica bubuk ada ketumbar bubuk lebih kurang sebanyak 1 sendok teh dan sedikit kalbi jamur nah ini kita lumurin sampai semuanya terlumurin kalau mau pakai bumbu yang lengkap ataupun bumbu instan untuk ikan goreng juga boleh sesuai selera ya Nah ini kita sisihkan terlebih dahulu sementara itu kita akan siapkan bumbunya nah ini bumbunya semuanya simpel ya teman-teman kita iris-iris aja terdiri dari tiga siung bawang putih kemudian ada lima siung bawang merah selanjutnya disini ada lebih kurang sejempol tangan jahe ada sejempol tangan lengkuas atau laos kita iris juga cabainya ini saya pakai tiga macam ya teman-teman ada lima buah cabai keriting merah kemudian ada delapan buah cabai rawit merah enam buah cabai hijau nah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya kalau teman-teman pecinta bisa pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya kemudian disini ada tomat hijau kita iris dadu aja selanjutnya disini ada bawang bombay saya pakai ukuran kecil kemudian disini ada dua lembar daun jeruk satu lembar daun salam nah ini kita goreng terlebih dahulu ikannya sampai garing dan mateng sementara ikannya mateng kita akan siapkan untuk sayurnya ya disini saya punya sayur kacang buncis yang udah saya cuci bersih lebih kurang sebanyak 200 gram ini saya potong serong seperti ini nah kalau udah selesai sekarang kita sisihkan ya teman-teman untuk sayurnya kita akan siapkan bumbunya disini simpel aja bumbunya semuanya saya iris-iris terdiri dari 4 siung bawang merah kemudian ada 2 siung bawang putih 3 buah cabai keriting merah ada 4 buah cabai rawit merah ya nah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya teman-teman kalau udah selesai sekarang kita sisihkan ini ikannya udah garing udah manteng sekarang kita angkat dan tiriskan ya nah ini minyaknya kita kurangkan kita akan tumis bumbunya ini kita tumis terlebih dahulu bawangnya jahe kemudian ada lengkuas sampai harum dan layu kemudian kita masukkan ini ada cabai beserta tomatnya dan daun jeruk beserta daun salamnya ya kita tumis kembali sampai harum dan layu sekarang kita masukkan bawang bombanya ditumis kembali sampai layu selanjutnya kita masukkan ini ada tauco atau kedelai yang udah dipermentasi lebih kurang sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman nah ini kita aduk-aduk ini tauco ini cendung asin kasanya sekarang kita tambahkan sedikit air supaya nggak terlalu kering kemudian disini ada setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh gula pasir nah untuk garamnya ini saya skip ya teman-teman ini saya tambahkan saus tiram lebih kurang sebanyak 1 sendok teh kita masak sampai bumbunya matang nah ini bumbunya udah layu seperti ini sekarang kita masukkan ikan gorengnya ya jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya teman-teman kalau kurang asin bisa teman-teman tambahkan nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kita masak sebentar sampai bumbunya itu agak meresap nah kalau udah agak meresap sekarang kita masukkan irisan daun bawangnya ya ini diaduk-aduk aja sekarang udah siap disajikan selanjutnya kita siapkan sedikit minyak kita tumis terlebih dahulu bawangnya sampai harum dan layu kemudian kita masukkan cabainya ditumis kembali sampai layu nah ini kita sisikan ke pinggir kita masukkan 1 butir telur ayam ini kita orari sampai kering kalau udah kering sekarang kita masukkan kaldu jamur setengah sendok teh 1 sendok teh saus tiram sedikit garam ya nah ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata sekarang kita masukkan kacang buncisnya diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata sekarang kita tambahkan sedikit air ya teman-teman supaya nggak terlalu kering dimasak kembali sampai sayurnya mateng ini kita masak sebentar aja ya nah ini udah mateng jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap disajikan oke teman-teman ini dia masakannya udah selesai ini simpel banget ya untuk lauknya disini ada ikan tongkol tauco kemudian untuk sayurnya disini ada korak-arik buncis telur ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye bye